Kampung Setan Jilid 27 Ciu KHIM, kau ada harganya bagiku untuk pergi menempuh bahaya, segalanya kau jangan khawatir, aku akan mengeluarkan seluruh tenaga untukmu Tia Ciu Kim masih tetap tersenyum dan berkata, Ah, kau begitu baik perlakukan diriku, tidak tahu aku bagaimana harus membalas budim ucapannya itu sebetulnya hanya sekedar untuk menutupi perasaannya sendiri, tetapi setelah diucapkannya, mendadak pikiran jernih dalam otaknya. Pada akhirnya, sikap pemuda itu demikian sungguh-sungguh dan selalu menyatakan maksudnya hendak mengeluarkan tenaga baginya, apakah sebetulnya yang telah terjadi memikir itu, ia jadi bimbang. Dicobanya untuk menenangkan kembali pikirannya, mendadak merasa bahwa urusan itu agak aneh. Pikirnya, jikalau ia ada maksud hendak berbuat jahat terhadap diriku, niscaya sudah lama berhasil, mengapa mukanya menjadi merah, ia teringat kembali bagaimana ketika dirinya diserang oleh Tio Kang. Ilmunya Pan Chiok Sin Kang orang tua itu sudah lama ia kenal, dahulu ia sering minta orang tua itu supaya menurunkan pelajaran itu padanya, tetapi selalu tidak berhasil memujuknya, tak ia duga orang tua yang dahulu demikian baik hati itu, ternyata sudah menggunakan ilmunya itu untuk menyerang dirinya. Biasanya orang yang terkena serangan ilmu itu, binasa seketika itu juga, tetapi oleh karena Tio Kang mempelajari ilmu itu hanya setengah jalan saja, maka belum mengerti betul sedalam-dalamnya walaupun demikian, ia berani memastikan bahwa orang yang terkena serangan itu, jarang yang dapat ditolong jiwanya. Ia teahu bahwa ia sendiri jelas sudah terkena serangan ilmu itu, tetapi mengapa sekarang masih segar bugar? Dalam hal ini jelas masih mengandung banyak rahasia yang tidak mengerti. Berpikir sampai di situ, hawa amarahnya baik seketika, dengan perasaan bingung ia bertanya pada Ho Hei Hong, Betulkah aku terkena ilmu panciok sin keng dari Tio Kang benar? Aku sebetulnya tidak tahu ilmu apa yang digunakan, tapi setelah diberitahukan oleh Lem Ki Yang Taibong, aku diberitahu bahwa Jahanam itu menggunakan ilmu dari kalangan Buddha yang tertinggi, mengapa selamat? Aku sekarang masih dalam keadaan. Aku sudah mengeluarkan hawa murni yang membeku dalam tubuhmu, sudah tentu tidak ada halangan lagi terkejut gadis itu bukan main setelah mendengar keterangan Ho Hei Hong? Apa katamu ketika ditanya secara itu dan dipandang demikian rupa oleh Sinona, segera Ho Hei Hong menundukkan kepala dan dengan kemalu-maluan ia menjawab, Maaf aku oleh karena aku dalam bahaya, aku tadi terpaksa melakukan, ia tidak dapat melanjutkan menjelaskan perbuatannya. Kata-katanya untuk menyaksikan sikap jujur pemuda itu, tersadarlah Tia Chiu Him atas kekeliruannya. Bahwa pemuda itu tadi berlaku demikian atas deirinya semua, hanyalah hendak menolong dirinya dari cengkeraman maut. Ia ingin membuktikan kebenaran dugaannya, maka bertanya pula, dengan care bagaimana kau tadi menolong aku sejenak Ho Hei Hong nampak keragu-ragu. Akhirnya ia berkata juga, aku mendapat keterangan dari Lemky Yang Taibong orang yang terkena serangan ilmu itu dalam waktu tiga jam pasti binasa, kecuali jika menggunakan kekuatan tenaga dalam untuk mengeluarkan hawa murni yang mengeram dalam tubuhnya. Oleh karena itu, aku buru-buru minta diri kepada Lemky Yang Taibong dan menggunakan waktu yang sangat berharga pergi mencari seorang wanita yang sudah sempurna kekuatan. Tenaga dalamnya, hendak minta tolong padanya untuk membantu menyembuhkan kau. Ia berkata sambil melirik Sinona, ketika melihat gadis itu tidak marah. Ia lalu melanjutkan keterangannya, tetapi aku lama mencari, tidak menemukan wanita semacam itu. Karena melihat jiwamu dalam bahaya, dengan mengambil resiko akan kau damperat aku terpaksa turun tangan sendiri, menyembuhkan lukamu weh aktu aku mendusin, mengapa aku melihatmu di tanah dalam keadaan pingsan kekuatan tenaga dalamku kurang sempurna, maka ku lakukan setengah jalan. Aku merasa tidak kuat. Dalam keadaan kritis itu, terpaksa aku menempuh bahaya menggunakan ilmu ku Chi Yang Chin Hiye. Tindakanku akhirnya berhasil. Tetapi, waktu kau membuka mata aku takut kau marah. Hatiku terlalu cemas, hingga tidak mengendalikan tenagaku, oleh karenanya aku lantas jatuh pingsan dan tidak ingat orang lagi, Tia Chiu Kim mengingat kembali apa yang dilihatnya setelah dia tersadar dan menyalakan lampu, maka ia anggap bahwa keterangan itu tidak salah lagi. Kini ia merasa terharu dan menyesal atas perbuatannya tadi yang sudah memukul pada pemuda tersebut, bahkan hampir saja membunuhnya. Ho Hei Hang melihat gadis itu termenung memikirkan apa yang telah terjadi, pikirannya merasa tidak tenang, lalu berkata sambil menundukan kepala, Nona, barangkali kau akan marah atas perbuatanku yang lancang dan kurang sopan aku bersedia menerima. Hukumanmu, tetapi aku perbuatanku tadi. Minta kau? Maafkan. Atas. Meta, Tia Chiu Him yang jeli memandang Ho Hei Hang, Pemuda itu menundukan kepala dengan sikap tidak tenang. Tangannya diulur, mengusap-usap muka Ho Hei Hang dengan sikap mesra dan berkata dengan suara duka, Kau tidak perlu sesalkan perbuatanmu sendiri, Akulah seharusnya yang mengucapkan terima kasih padamu. Ia menghela nafas pelahan. Saat itu, lenyaplah semua perasaan marah dan mendongkolnya diganti dengan perasaan menyesal. Ia tidak tahu apa sebabnya ia bisa berubah demikian lemah. Daulu anggapnya bahwa dia adalah seorang gadis berderaja tinggi sehingga nampak tegas kesombongannya. Tiada seorang lelaki dipandang dalam matanya, tak disangkanya kali ini ia benar-benar sudah ditundukan oleh Ho Hei Hang. Ketika Ho Hei Hang merasa mukanya dirabah oleh gadis itu, tergoncanglah hatinya. Ciu Him, kau suka memaafkan aku tiada jawaban keluar dari mulutnya. Ia mengedip-ngedipkan matanya, sesaat itu seolah-olah berada di awan. Tanpa dapat lagi mengenakan perasaannya dengan mendadak jatuhkan dirinya ke dalam pelukan Ho Hei Hang. Ho Hei Hang terperanjat, hampir tidak dapat membuka mulut untuk menyatakan kegembiraannya. Hanya, ciu Him kau, adik Him, kata-kata itu saja yang dapat dikeluarkan dari mulutnya. Apa yang dirindukan selama itu, apa yang dipikirkan, dalam kamar yang sempit itu kini sudah mendapat jawabannya. Semua usaha dan jerih payahnya selama ini telah mendapat imbalan yang setimpal. Dalam matanya kecuali si dia, sudah tidak ada lain orang lagi. Sedang dalam metu si Gak Is, juga kecuali si dia, sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Dengan tangan agak gemetaran Ho Hei Hang memeluk rat-rat tubuh kekasihnya seolah-olah takut terlepas lagi. Seng waktu berjalan terus teranpa dirasa. Dua insan yang kelelap dalam arus asmara itu tidak sadar bahwa ada sepasang metu yang mengintai mereka dari luar di luar jendela, Di bawah sebuah pohon beringin, teampas satu kepala orang dengan jenggot dan rambutnya yang putih bagaikan perak menongol mengintip ke dalam kamar. Dari rambut dan jenggotnya yang sudah putih, dapat diduga bahwa orang yang mengintip itu adalah seorang yang sudah lanjut usianya. Sepasang matanya yang bercahaya terus ditujukan kepada dua tubuh yang sedang berpelukan di dalam kamar itu adalah Ho Hei Hang dengan Tia Chiu Him. Mendadak orang tersebut menghunus pedang dari pinggangnya, yang ternyata terdapat ukiran dari huruf-huruf kecil Kim Ape Sin Kiam. Ho Hei Hang masih belum tahu bahwa pedang Kim Ape Sin Kiam itu akan ditujukan kepadanya. Ia sudah kelelap dalam lautan asmara, ia anggap bahwa dalam dunia ini hanya ia berdua Tia Chiu Him. Ia berkata dengan suara pelahan kepada kekasihnya, adik Chiu Him, tahukah kau betapa besar cintaku terhadapmu? Tetapi selama itu aku tidak berani mengutarakan isi hatiku, karena aku takut kau akan marah. Oh, keadaanmu masih terlalu lemah, maukah kalau aku bantu dengan kekuatan tenaga dalamku tidak usah, kau sendiri masih memerlukan waktu istirahat yang cukup? Jawab Sinona. Ho Hei Hang mengusap-usap rambutnya yang hitam dan panjang, pelahan menundukkan kepalanya, memandang wajah Sinona yang cantik jelita. Wajah itu kini nampak sangat tenang, tidak lagi ketus dingin dan agung seperti yang sudah-sudah. Chiu Him, sekarang aku baru tahu aku sebetulnya serupa saja dengan manusia biasa, yang membutuhkan cinta dan kehangatan. Selama itu aku suka berbuat atas kehendakku sendiri dengan sendirinya sering mengalami kejadian-kejadian yang agak mengecewakan. Tetapi dengan sejujurnya, aku sedikit pun tidak membenci kelakuanmu dahulu yang demikian dingin terhadapku. Chiu Him, ada kalanya karena memikirkan dirimu, tidak jarang aku mengucurkan air matu dengan diam-diam. Ada kalanya juga timbul pikiran hendak mengundurkan diri dari dunia kangou dan mengasingkan diri di tempat sunyi, demikian ia berkata sambil tersenyum. Kemudian ia tersenyum getir dan berkata pula, akan te-e tapi, sekarang aku harus bangkit, aku sudah dapat memahami, betapa indahnya jiwa dan penghidupan itu. Kadang-kadang mendung dan kadang cerah, ia masih hendak melanjutkan kata-katanya, satu tangan yang hangat tiba-tiba meraba mukanya. Dengan bernapsu ia memegang rata-rata angan yang hangat dan halus itu katanya dengan suara pelahan, Chiu Him, marilah kita bergan dengan tangan meninggalkan dunia yang terlalu banyak pancaroba ini, pergi ke dunia yang penuh damai. Engkohong, aku seperti mendapat firasat tidak baik, berkata Tia Chiu Him sambil menghela nafas. Ho Hei Hang terperanjat. Firasat apa aku merasa di antara aku dengan khas segera dialingi oleh kabut gelap, mungkin tak bisa berkumpul lebih lama. Kenapa? Kenapa? Tanya Ho Hei Hang semakin heran. Adik Him jangan kau pikirkan yang bukan-bukan. Asal kita saling mengerti, betapapun besarnya urusan, semua dapat dipecahkan. Kau cantik dan pintar, mengapa bisa timbul pikiran dan kekhawatiran demikian rupa? Tetapi aku selalu merasa bahwa antara kita agaknya masih seperti asing, tidak menunggu kata-kata selanjutnya Ho Hei Hang mempererat cekalannya. Bibir gadis itu dilumatnya habis. Tia Chiu Him semula masih coba meronta-ronta, tetapi akhirnya memejamkan matanya. Segala galanya menjadi tenang. Pikiran Tia Chiu Him yang selalu risau, membutuhkan hiburan seperti itu. Tetapi hidupnya belum pernah mengalami kejadian serupa itu hingga sekujur badannya gemetaran. Dengan tiba-tiba Ho Hei Hang dapat menangkap suara desiran angin, kemudian disusul dengan meluncurnya sebuah benda berkeredepan dari luar jendela. Dengan wajah berubah, buru-buru didorongnya tubuh Tia Chiu Him. Sedang ia sendiri terus menjatuhkan diri ke lantai. Benda itu ternyata adalah sebilah pedang pendek terus menancap di atas meja. Ia tidak memperdulikan pedang pendek itu, lebih dahulu melesat-dahulu melesat ke depan jendela untuk melihat siapa orangnya yang melempar pedang tersebut. Dalam keadaan gelap ia hanya menampak sesosok tubuh manusia lari kabur dengan kecepatan kilat, sebentar sudah lenyap dari pandangan mata. Ilmu meringankan tubuh orang itu sungguh hebat, hingga Ho Hei Hang hampir tidak percaya matanya sendiri. Ia berdiri terpaku sambil berpikir, orang ini tengah malam buta menyerang aku, entah siapa dia dan apapula maksudnya. Kertas diambil oleh Ho Hei Hang yang segera dibacanya. Bunyinya kira-kira sebagai berikut. Bocah. Sungguh berani kau membinasakan murid kesayanganku. Dosamu tak dapat diampuni. Dalam waktu tiga hari ini, akan kuambil jiwamu. Dengan ini sudah aku peringatkan padamu lebih dahulu, supaya jangan sampai orang-orang dunia Kang Ou menyesalkan dan mentertawakan, aku sebagai orang tingkatan tua menghina orang dari tingkat muda di bawah tertanda tulisannya, Ing Siyu. Ho Hei Hang terkejut, cepat sekali dia mendapat kabar. Begitu pikirnya. Rupanya dia juga dia sudah tahu. Memikir lagi sampai di situ, Ho Hei Hang jadi teringat kembali kepada kejadian-kejadian sebelumnya, apa yang telah dilakukan bersama Tia Ciu Khaim. Ia menengok ke arah gadis itu, mukanya menjadi merah sendiri. Melihat Ho Hei Hang melihat ke arahnya, Tia Ciu Hin bertanya, Hei Hang, apa benar kau membunuh muridnya? Muridnya adalah Long Zimou jawab Ho Hei Hang sambil menunduk. Mendengar disebutnya nama Long Zimou, gadis itu rupanya merasa tidak senang. Tetapi karena urusan itu bukan biasa lagi, maka ia lalu berkata, Habis, kau pikir bagaimana aku juga tidak tahu harus berbuat apa, kita toh tidak boleh berpeluk tangan menunggu kematian memang sahutnya agak cemas. Tetapi setelah melihat pandangan matah, Tia Ciu Hin seolah-olah hendak menjajagi isi hatinya, ia lalu berkata pula, Musuh yang mengganggu kita harus lawan. Aku Ho Hei Hang juga bukan anak kemarin sore, takut apa belum lagi menutup mulut, pintu kamar mendadak terbuka. Sesosok tubuh manusia melompat masuk bagaikan setan. Ho Hei Hang terkejut, buru-buru ditariknya tangan Tia Ciu Hin, sedang teangan kirinya menyerang orang itu. Orang yang menyerbu masuk itu agaknya tidak menduga akan disambut dengan hebat Ho Hei Hang. Tetapi hanya terdengar suara dengusannya dari hidung, tubuhnya tidak bergerak. Kemudian dengan gesit sekali tahu-tahu telah menerobos masuk antara Ho Hei Hang dan Tia Ciu Hin. Pedang yang menancap di atas meja sudah tercabut, setelah itu dia lompat keluar lagi melalui jendela. Namun demikian Ho Hei Hang masih sempat melihat tegas wajahnya. Teringat akan ancamannya segera ia berseru, Oh, dia adalah Hing Siu mendengar seruan Ho Hei Hang, Tia Ciu Hin terperanjat, Ia bertanya, Kau kenal dia tidak? Tetapi aku dapat memastikan dialah orangnya matuh, Tia Ciu Hin mengawasi pohon beringin di luar jendela, Katanya dengan suara perlahan. Hei Hang, Ia demikian berani dan kurang ajar, Pasti ada yang diandalkan. Bukannya aku tidak memandang dirimu, Hei Hang. Dengan sejujurnya, Kau tidak ada gunanya melawan dia Ho Hei Hang sedikit pun tidak marah, Katanya. Justru karena itu, Maka aku hendak belajar kenal dengannya, Tua Bangka itu mungkin anggap kepandayan dirinya sendiri terlalu tinggi, Sedikit pun tidak pandang macu kau dan aku. Sesungguhnya sangat menjemukan, Biar bagaimana aku harus melawan dia dalam waktu kesulitan seperti ini, Aku tenang sehingga tidak menimbulkan kesalahan. Hei Hang menganggukan kepala, Ia mengerti maksud gadis itu, Yang merasa khawatirkan keselamatannya. Aku tahu benar riwayat dirinya. Pada 60 tahun berselang, Ia sudah merupakan seorang rimba persilatan yang tergolong orang kuat. Tempat ini sudah diketahuinya dengan jelas kalau Kira tetap berdiam di sini, Sungguh berbahaya. Kita harus lekas pergi kemana saja kita boleh pergi, Setidak-tidaknya jauh lebih baik daripada tetap kita di sini. Mari jalan lebih dulu. Hei Hang lompat keluar melalui lobang jendela, Dengan sangat hati-hati ia menghunus pedang pusakannya memeriksa keadaan di sekitarnya. Tia Chiu Him agaknya ingat sesuatu, Ia bertanya, Hei Hang, Pedang emasnya itu, Keistimewan hanya dari pedang biasa? Apakah? Ada. Adik Him, Kau sungguh pintar. Aku sebetulnya hendak menyebutkan nama pedang itu, Tetapi mendadak lupa. Mungkin, Rimba persilatan yang selama ini tenang, Sudah waktunya akan diganggu oleh kawanan iblis. Pedang itu adalah pedang sakti peninggalan dari zaman purba yang dinamakan pedang Kim Absin Kiam Iblis Tua. Itu mendapatkannya dari Gunung Suha Giam San Daerah Utara, Benar-benar teidak oleh dipandang ringan pedang itu masih asing bagiku, Agaknya belum pernah dengar nama itu. Tetapi dari namanya saja dapat diduga pasti pedang pusaka dari zaman kuno yang tajamnya luar biasa berkata sampai di situ, Wajah Tia Chiu Kim yang cantik nampak mulai diiliputi oleh perasaan murung, Katanya pula, Kepandainya sendiri entah sampai di mana tingginya, Aku belum pernah menyaksikan tetapi dari kepandain muridnya yang tidak di bawah kepandainku, Dapat diduga, Aku barangkali sulit dihadapi IEA, Aku sendiri sudah pikir begitu. Akan tetapi, Sekarang aku sudah menjadi pemimpin golongan Rimba Hijau Daerah Utara, Biar bagaimana, Juga tidak boleh merendah terhadapnya dua muda mudi itu berjalan di atas jala raya yang sepi sunyi dan gelap gulita. Ho Hei Hang tidak takut Ingsiu, Hanya dalam hati masih merasa berat buat meninggalkan kekasihnya. Jikalau dahulu, sedikitpun ia tidak perlu kuatirkan semua ini, Dengan hati tabah dapat ia menghadapi jago dari tingkat tua itu. Tia Chiu Him memandang dirinya, Mendadak menghela nafas, Dari pandangan matanya yang sayu, Dapat diduga bagaimana perasaan hatinya pada saat itu. Kalau kau mau mengendalikan hawa marahmu, Aku lebih suka mengikuti kau mengasingkan diri ke gunung yang sepi, Untuk menghindarkan bencana ini. Jikalau tidak beruntung aku harus mati, Tidak apalah. Tetapi jiwaku akan hidup terus di dalam hati saudara-saudara golongan Rimba Hijau, Aku tidak menyesal lagi. Tia Chiu Him tidak berkata apa-apa lagi, Ia dapat mengerti bahwa kata-kata Ho Hei Hang itu dengan secara tidak langsung menolak usulnya. Sambil menggenggam gagang pedang pusakanya, Metu Ho Hei Hang memandang pedang pusaka yang memancarkan sinar berkilauan, Sementara dalam hatinya berpikir, Selewatnya malam ini, adalah besok pagi. Waktu itu aku Ho Hei Hang yang menjadi pemimpin golongan Rimba Hijau, Harus menentukan sendiri hari depanku. Namaku akan menjadi harum atau ludas, Dalam waktu satu hari itu dapat ditentukan. Maka aku harus mengeluarkan seluruh kepandaianku, Kalau perlu adu jiwa dengannya, Ia berjalan sambil melamun. Ketika berpaling ke arah kekasihnya buat menghibur beberapa patah. Seng kekasihnya ternyata sudah tidak ada di sampingnya. Bukan kepalang terkejutnya Ho Hei Hang, Sejak kapan Tia Chiu Him meninggalkan dirinya, Ia juga Tia tidak tahu. Dalam cemasnya ia buru-buru lari balik sambil berderu memanggil-manggil nama kekasihnya. Sekaligus ia sudah lari sepuluh pal lebih tetapi tidak menemukan jejak Seng kekasih. Maka ia mengira sudah terjadi apa-apa atas dirinya. Ia mengingat kembali apa yang telah terjadi, Belum lama berselang bukankah Nona itu mengikuti di belakangnya? Kecuali ia yang menyingkir sendiri, Dalam rimba persilatan dewasa ini tidak mungkin ada orang lain bagaimanapun lihainya dia, Yang bisa menyomot Tia Chiu Him dari dekatnya tanpa diketahui sama sekali olehnya. Selain daripada itu jikalau orang yang menangkap gadis itu berkepandaian amat tinggi, Agaknya tidaklah perlu sampai menggunakan kera demikian untuk merampas Tia Chiu Him. Bukankah ada lebih baik bila merampas secara terang-terangan? Ho Hei Hang berdiri terpaku. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, Pasti ia yang pergi sendiri. Tetapi apa sebabnya? Ilmu meringankan tubuhnya lebih mahir daripada ku, Lagi pula karena pikiranku sedang risau, Sudah tentu tidak T.A.Hu, Semakin dipikir semakin kuat dugaannya sebab kecuali itu, Kemungkinan lainnya sedikit sekali, Bahkan boleh dikata tidak mungkin sama sekali. Pikirannya pelahan-lahan mulai reda, Tetapi sebentar kemudian perasaannya tidak tenang lagi. Ia sesungguhnya tidak dapat memikirkan apa sebabnya yang sebetulnya. Apa sebab Tia Chiu Him berlalu? Dan apapun maksudnya? Ia mulai memikir yang bukan-bukan. Apakah oleh karena aku menolak keinginannya yang baik Lant A.S. Ia menjadi marah demikian? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Tetapi, itu juga belum tentu, Karena ia tahu benar sifat dan perangainya. Ia tahu asal gadis itu jauh berbeda dengan orang biasa, Adanya sombong dan tinggi hati, Tetapi pikirannya T.A.H. tidak sampai demikian sempit. Mungkin ia pergi mencari bala bantu A.N. Dan demikian ia berpikir lagi. Kalau benar demikian halnya, Berunding dulu dan lantas pergi? Mengapa? Tidak. Apalagi kesehatannya belum pulih kembali seluruhnya, Dari mana ia harus minta bantuan? Rupa-rupa pikiran berkecamuk dalam benaknya, Pelahan-lahan ia jatik kesal sendiri. Apakah ia merasa kecewa terhadapku? Ia mengingat-ingat kembali apa-apa yang telah diucapkan Tia Chiu Him Di dalam rumah penginapan. Alisnya lalu dikerutkan dan berkata kepada diri sendiri, Apakah ia sudah mempunyai kekasih? Jikalau tidak, Mengapa ia selalu merasa bahwa hubungan kita diliputi oleh kabut? Ucapan itu jelas mengandung maksud menolak cintaku, Oleh karena itu maka ia segera menarik kesimpulan, Mungkin, karena hendak membalas budiku yang menolong jiwanya, Ia pura-pura berlaku cinta terhadapku. A-a-a, aku tidak menduga bahwa perbuatannya itu semata mecoh hanya untuk membalas budi. Akaha, Tia Chiu Him mengapa kau tidak mau? Mengatakan secara terus terang? Mungkin pikiran ku beisa agak tenang, Tetapi sekarang, airh, pikirannya semakin risau, Penderitaan hatin dirasakan lebih berat daripada penderitaan lahir. Itu, ia tertawa getir sendiri dan akhirnya memutuskan untuk melupakan gadis idamannya itu. Ia melanjutkan perjalanannya dengan hati berat dan putus harapan. Ia memang memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi sekali. Dengan pikiran yang kusut ia berlari, mengeluarkan seluruh kepandainya untuk melanjutkan perjalanannya. Ia tidak memikirkan tempat mana yang harus dituju, Matanya memandang ke arah jauh, membiarkan kakinya lari bagaikan bergeraknya mesin. Dengan mendadak, serem tetan orang tertawa. Di belakangnya, terdengar. Dalam keadaan terkejut, Ia berpaling matanya segera menatap kepada orang yang tertawa itu. Ia terkejut karena mati orang itu bagaikan sinar bintang di pagi hari, Yang seolah-olah ingin menembusi hatinya. Ia tidak berani memandang terus, Tanpa disadari ia menundukkan kepala, Sedang dalam hatinya berpikir, Siapakah dia? Apakah, dia Tia Chiu Him? Teringat kekasihnya pikirannya terbuka. Ia maju beberapa langkah ia baru lihat tegas bahwa orang itu mengenakan kedok kulit manusia, Sewaktu mengeluarkan suara tertawa kulitnya tidak bergerak. Sebagai seorang pintar, Ia segera dapat mengenali dari teubuh orang itu, Maka seketika itu ia lantas berkata, Tidak perlu menyaruh lagi, Ingsiu bukalah kedokmu, Orang yang bertubuh tinggi besar itu berkata sambil tertawa, Bocah, kau benar-benar pintar. Sementara itu ia juga sudah membuka kedoknya, Selembar muka merah tertampak di depan Matu Ho Hei Hong. Matu Ho Hei Hong ditujukan kepada pedang pusaka di pinggang orang tua itu, Kemudian berkata, Jangan main gila lagi, Kembalikan Nona Chiu Him ku, Orang tua itu terkejut dan bertanya, Siapa Nona Chiu Him? Tetapi kemudian ia segera mengerti, Sambil tertawa terbahak-bahak ia berkata pula, Bocah, kau benar-benar tolol, Sehingga sahabat perempuanmu hilang juga tidak tahu. Sungguh sangat memalukan, Kau masih berani menganggap dirimu sebagai pemimpin rimba hijau daerah utara menyaksikan sikap yang sungguh-sungguh, Agaknya memang tidak tahu benar, Maka Ho Hei Hong lalu berpikir, Apakah benar-benar Chiu Him pergi atas kemauannya sendiri? Seketika itu ia merasa sedih lagi, Karena dari sini dapat membuktikan dugaannya sendiri. Namun demikian, Karena sedang berhadapan dengan musuh tangguh, Maka buru-buru mengendalikan perasaannya. Ia berkata, Ingsiu, kau merintangi perjalananku, Apakah hendak menuntut balas buat kematian muridmu? Matthew Ingsiu menatap wajah Ho Hei Hong, Jawabnya, Benar, Aku sebetulnya hendak membunuhmu sekarang juga, Tetapi setelah melihatmu, Pikiranku berubah lagi. Aku menghendaki supaya kau mati di hadapan jago rimba persilatan seluruh dunia, Supaya semua orang rimba persilatan tahu bahwa aku Ingsiu bukan saja belum mati, Bahkan lebih hebat daripada Ingsiu pada 60T Aun berselang bicara memang gampang. Tetapi aku bukanlah patung, Mana aku mau membiarkan diriku diperlakukan dengan sesuka hatimu hebat, hebat. Aku tahu bahwa kau yang masih muda belia, Sudah berhasil menduduki kursi pemimpin golongan rimba hijau daerah utara. Kepandayan ilmu silatmu sudah pasti tak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Tetapi kalau dibandingkan dengan aku, Itu seperti telur diadu dengan batu, Ho Hei Hong semangatnya bangun seketika, Mendengar perkataan itu bukan saja tidak marah, Sebaliknya malah tertawa terbahak-bahak. Ia berkata dengan suara keras, Bagus, bagus kepandayanmu. Aku jadi ingin sekali mencoba. Ia maju lagi tiga langkah dan berkata dengan suara berat, Aku mau tanya padamu. Bagaimana pertarungan ini kita mulai bocah. Keberanianmu memang patut dipuji, Benar tidak kecewa kau jadi jago muda. Tapi sayang kau terjatuh di tanganku tentang pembukaan muda saja. Tempat boleh kau pilih, Aku nanti akan datang untuk mengambil jiwamu. Ho Hei Hong seketika itu melupakan rasa sedihnya dengan semangat menyala-nyala. Ia berkata, Aku tahu bahwa pedang pusakamu itu Kim Absin Kiam, Benda peninggalan zaman purba. Tetapi pedang Garuda Saktiku juga bukan pedang biasa, Marilah kita mengadu pedang siapa yang lebih tajam. Ingsiu tampak terkejut ia bertanya kau pernah apa dengan kakek penjinak Garuda? Mengapa kau membawa-bawa pedang Garuda Saktinya tentang ini kau tidak perlu tanya sahut Ho Hei Hong? Kalau waktunya sudah tiba, kau datang saja berhadapan dengan ku baik, Besok tengah hari kita bertemu lagi, Ia melirik Ho Hei Hong sejenak, Lant A.S. berlalu. Baru saja orang tua itu memutar tubuhnya, Ho Hei Hong melihat sebuah makam menonjol maka lalu bertanya, Tunggu dulu. Aku mau tanya padamu, Ini kuburan siapa? Teng Siang Su Chu jawabnya sambil tertawa dingin. Mendengar jawaban itu, Bukan kepalang terkejutnya Ho Hei Hong, Sehingga seketika itu berdiri menjubek. Teng Siang Su Chu meskipun jahat, Tetapi bagaimanapun juga masih terhitung saudara sekandungnya sendiri. Ia berdiri terpaku setian lama, Mendadak wajahnya berbah. In Siu juga tidak lantas pergi. Menyaksikan sikap Ho Hei Hong, Lantas bertanya, Kau berdua sama-sama membunuh muridku, Sudah seharusnya menerima hukuman mati. Kau menyesal juga sudah terlambat, Ia tidak tahu bahwa Teng Siang Su Chu adalah Saudara sekandung Ho Hei Hong, Dianggapnya kawan biasa saja. Katanya pula, Meskipun kau merasa kasihan, Tidak urung kau sendiri pun akan mati. Kau juga tidak usah pura-pura, Hari ini adalah hari kematian kawanmu, Dan besok adalah giliranmu. Aku selamanya dapat membedakan dengan tegas, Siapa musuh siapa tuan penolong Tidak pernah membunuh orang yang tidak berdosa, Tetapi juga belum pernah melepaskan musuh-musuhku begitu saja. Siapa suruh kau tidak mencari keterangan dulu sehabis berkata demikian, Meninggalkan Ho Hei Hong. Berhenti kemudian berkata dengan gemas. Lantas. Berjalan. In Siu. Kau membunuh saudaraku, Maka sekarang kau adalah musuh besarku, Serahkanlah jiwamu bocah, Telah ku berikan kesempatan padamu untuk hidup satu hari lagi. Apakah kau masih kurang puas Ho Hei Hong mendekati In Siu dengan langkah lebar, Dengan metu beringas siap berkata, Orang lain boleh takut padamu, Tetapi aku Ho Hei Hong tidak. Lekas hunus pedang pusakamu, Mari kita bertempur mati-matian dengan cepat menghunus pedang Garuda saktinya dan pasang kuda-kuda. Matanya menatap wei aja In Siu, Katanya gusar, lekas. Jikalau tidak, Aku akan berlaku kurang ajar terhadapmu sejak dahulu. 60 tahun berselang In Siu pernah menjagoi dunia Kang Ou dan namanya dikenal orang di seluruh rimba persilatan. Belum pernah ia melihat seorang yang tidak teakut mati seperti anak muda di depan matanya ini. Maka alisnya lalu dikerutkan kemudian berkata, Bocah, apa kira aku mudah kau hadapi? Aku tidak peduli kau mudah dihadapi atau tidak. Ganti jiwa saudaraku lebih dulu, Jangan banyak bicara In Siu tertawa terbahak-bahak, Lama baru berkata, Bocah, menang atau kalah besok sudah tentu dapat diketahui, Perlu apa kau begitu tergesa-gesa? In Siu adalah seorang yang kejam dan banyak akalnya. Meskipun ia tahu sedang bermusuhan, Tetapi ia masih dapat berlaku sabar. Ia telah mengambil keputusan, Besok saja membinasakan anak muda itu di hadapan jago-jago rimba persilatan. Baik besok ya besok. Jikalau tidak datang pada waktunya, Jangan sesalkan kalau aku datang ke rumahmu, Berkata Ho Hei Hang marah. In Siu tertawa terbahak-bahak, Dengar membawa hawa amarahnya ia terlalu. Ho Hei Hang mengawasi dengan hati panas, Kemudian ia memandang tanah kuburan dan menggumam, Hei Tian! Hei Tian, Hendaknya kau mati dengan meram. Aku akan menuntut balas dendam untukmu Untuk pertama kalinya ia mengucurkan air matanya Bagi saudaranya yang jahat dan banyak dosa itu. Di bawah sinar beintang di langit, Dengan ditiup oleh angin malam yang dingin, Untuk pertama kalinya ia mengungkapkan perasaannya. Lama ia berdiri di depan kuburan, Mendadak dikejutkan oleh suara burung malam. Kini hatinya telah dipenuhi oleh hawa amarah dan permusuhan, Pikirannya terhadap kekasihnya telah lenyap sama sekali. Setelah bersembah yang di depan kuburan Teng Siang sucu, Ia lantas berlalu. Perlahan-lahan ia menghilang di tempat gelap, Ia memulai perjalanannya untuk membuka lembaran baru Yang gilang-gemilang atau mati sebagai ksatria. Keesokan pagi-pagi sekali, Di kalangan Kang Ou mendadak tersiar berita yang mengejutkan. Berita itu bagaikan hal dilintar di siang hari bolong, Merupakan suatu kejadian besar sejak adanya riwayat dunia Kang Ou. Berita besar itu adalah akan dilakukannya pertandingan antara Ing Siu, jago tua kenamaan sejak 60 tahun berselang dengan pemimpin golongan rimba hijau daerah utara. Berita besar ini ditiup-tiup demikian rupa sehingga belum sampai satu hari, Sudah menggemparkan seluruh rimba persilatan. Hampir setiap orang yang pernah menginjak dunia Kang Ou atau yang mengerti ilmu silat, Tidak ada yang tidak tahu berita yang mengejutkan itu. Hanya dalam waktu satu hari saja, hampir di setiap rumah makan, jalan besar dan setiap gang, Semua orang membicarakan berita itu. Sebab nama Ing Siu sudah lama terkenal, Tidak ada orang rimba persilatan yang tidak tahu. Sedangkan pemimpin golongan rimba hijau daerah utara yang baru muncul juga telah banyak perbuatannya yang patut dipuji. Dua manusia besar itu hendak melakukan pertarungan, berita itu benar-benar telah menggemparkan seluruh rimba persilatan. Oleh karena itu juga saudara-saudara dari golongan rimba hijau dari daerah utara yang dekat daerah selatan, Pada berbondong-bondong menuju ke selatan, untuk menyaksikan pertandingan besar itu. Dalam waktu satu hari saja, golongan rimba hijau daerah selatan juga gempar. Pemimpin daerah utara yang sudah lama diijleki oleh mereka, Kini ternyata bertindak demikian berani, hingga pandangan mereka berubah seketika. Tempat ditunjuk oleh Hohe Heu untuk mengadakan pertandingan itu, Adalah tempat sebagai daerah ternama di daerah selatan, Yang letaknya kira-kira sepuluh pal dari provinsi Chiat Geng. Tempat itu merupakan sebuah mempunyai pemandangan alam indah. Danau Yang Hari itu, mulai dari pagi hari, Jalanan yang menuju ke danau itu telah dipenuhi oleh manusia-manusia yang menuju ke tempat itu untuk menyaksikan pertandingan besar. Hari itu udara cerah di atas langit hanya terdapat beberapa gumpal awan putih yang tersebar di mana-mana. Hohe Heu dengan berpakaian ringkas dan seorang diri, Jalan di atas jalan raya yang menuju ke danau. Sepanjang jalan tampak banyak metode ditujukan padanya hingga semangatnya semakin menyala-nyala. Ia mengerti bahwa ini adalah satu ujian paling berat dalam seluruh hidupnya, Mati hidupnya tergantung dalam pertempuran hari ini. Bukan hanya itu saja. Bahkan nama baik golongan rimba hijau daerah utara juga tergantung di dalam tangannya. Ia berusaha keras menekan emosinya, supaya melupakan berlalunya dua kekasihnya dan kematian saudaranya. Ia berusaha setenang mungkin, supaya dapat melawan musuhnya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak berani membayangkan apakah ia akan berhasil, tetapi ia harus bertahan sekuat tenaga. Sekalipun bukan tandingannya, atau harus hancur lebur di medan pertempuran, ia juga akan melawan dengan gigih. Dalam keadaan demikian, ia tiba di tempat yang hendak dijadikan medan pertempuran. Sebelum ia tiba, tempat itu sudah penuh dengan manusia yang berjejal-jejal ingin menyaksikan pertempuran bersejarah itu. Ho Hei Hang yang suka ketenangan, juga tak mau mengagulkan diri. Begitu melihat Ingsiu masih belum datang, ia segera mencari suatu tempat yang agak tenang, dan duduk seorang diri. Baru saja ia duduk, di bawah sebuah pohon besar yang tidak jauh dari tempat ia duduk mendadak terdengar suara orang berkata, Saudara-saudara, Ho Hei Hang yang menduduki kursi pemimpin golongan rimba hijau daerah utara itu, kabarnya adalah seorang muda yang usianya terpaut tidak jauh dengan kita. Belum lama ia muncul di dunia Kang O, sudah menggemparkan rimba persilatan, benar-benar sangat mengagumkan NG. Demikian terdengar jawaban suara lain orang, aku mempunyai satu pandangan lain, aku anggap seorang muda paling pantang namanya teh lalu menonjol. Meskipun ia sudah menjadi pemimpin golongan rimba hijau daerah utara, tetapi kalau dibandingkan dengan Ingsiu, masih selisih jauh. Dalam pertempuran ini mungkin ia akan rugi terdengar pula suaranya orang ketiga, Hektometer, Jieko. Aku lihat belum tentu seperti apa yang kau duga. Orang sengaja hendak menunjukkan kepandainya di rimba persilatan daerah selatan, tidak mungkin memikirkan rugi atau tidak rugi jelas suara orang itu mengandung nada mengiri dan mengejek. Hati Ho Hei Hang tergerak. Dan ia mendengar suara lain berkata, Sam Su Heng, sudahlah, semua tidak perlu bertengkar memperbincangkan urusan orang lain. Biar bagaimana sebentar lagi kita tohakan dapat menyaksikan sendiri, Ho Hei Hang berpaling ke arah orang-orang itu, di bawah pohon besar itu ternyata ada duduk empat orang muda, yang masing-masing menyoren pedang. Ketika empat pemuda itu melihat Ho Hei Hang memandang mereka dengan sinar matanya yang tajam, semua terperanjat. Ho Hei Hang juga segera mendapat kenyataan bahwa mereka itu bukan orang-orang dari golongan jahat, maka tidak menghiraukannya, tetap duduk sambil mendongakan kepala menantikan kedatangannya In Siu. Dengan mendadak, terdengar suara tertawa nyaring menggema di udara. Suara itu diulangi lagi berulang-ulang hingga menimbulkan perhatian semua orang yang ada di situ. Empat pemuda itu juga lantas diam, selingukan mencari-cari. Ho Hei Hang juga dapat merasakan bahwa kekuatan tenaga dalam orang itu tidak dimiliki oleh orang sembarangan. Ketika ia angkat muka, matanya segera dapat lihat seorang yang mengenakan pakaian panjang warna kelabu, berdiri menghadap ke barat. Di tengah-tengah orang banyak, orang itu nampak sangat menyolok. Setelah Ho Hei Hang melihat tegas siapa adanya orang itu, diam-diam terkejut, karena orang itu adalah orang luar biasa berbaju kelabu dari kampung setan, yang kepandayan ilmu silatnya didapatkan dari kakek penjinak Garuda. Ia heran mengapa orang itu juga datang kemari, agaknya juga tertarik oleh pertempuran yang akan datang. Ho Hei Hang tidak takut, tetapi ia tidak ingin orang itu mengacau jalannya pertempuran. Ia tidak ingin dirinya diketahui oleh orang itu, maka ia pindah ke bawah pohon, duduk berhadapan dengan empat pemuda tadi. Tak disangka-sangka, baru saja ia duduk di hadapannya sudah berdiri tiga orang laki-laki berbadan tegap berpakaian warna ungu, mementak padanya dengan suara kasar. Bagus, thanks yang sucu, kita cari-cari kau kemana-mana, teak disangka kau berada sini mencari angin. Haha, bangun, bangun jangan berlagak gila tuan-tuan ada keperluan apa balas menanya Ho Hei Hang agak heran. Keperluan apa? Jawab tiga orang itu berbareng, kurang ajar. Thanks yang sucu, kau juga pandai berlagak. Tiga bulan berselang, kau telah membunuh habis rumah tangga TOAKO kita, dosamu apakah masih perlu kita jelaskan lagi? Mereka memandang Ho Hei Hang dengan seksama, kemudian berkata pula sambil tertawa. Sungguh kebetulan, suhumu sekarang tidak berada di sini, maka kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk menuntut balas dendam. Sehabis berkata orang itu memberi isyarat dengan matanya, salah seorang lantas berkata dengan suara keras, Bocah durhaka kita sudah mengundang seorang pandai, untuk mengambil jiwamu orang itu jarinya menunjuk kepada seorang pertengahan umur dengan berpakaian seperti pelajar. Lalu berkata pula sambil memperkenalkan orang itu. Chuan ini adalah ahli silat yang baru diundang oleh golongan kita, Tiat Bin Sieseng dari Gunung Lolosan. Haha, Bocah, kau sekarang boleh mati dengan mat meram. Ho Hei Hang mengerti bahwa karena perbuatan saudaranya, tidak nyana kini mereka telah salah faham dan anggap ia yang melakukan kejahatan itu. Ia tahu mereka datang dengan penuh amarah, maka juga tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dilakukan lagi. Ia berpikir, saudara sudah mati, keluarga Ho hanya tinggal aku sendiri, biarlah aku yang menalangi tanggung jawabnya, bagaimanapun juga Ho Hei Hang adalah saudara sekandungnya. Meskipun ia tidak setuju perbuatannya, tetapi kejadian sudah terjadi demikian rupa, juga tidak bisa tinggal diam. Maka ia lalu berkata dengan gagah, baik, aku thanks yang sucu akan melayani kehendak kalian tiga orang dengan serentak mundur. Tiat Bin Sieseng lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, sudah lama aku mendengar namamu yang besar, hari ini bertemu Muka, benar saja memang bukan seorang sembarangan. Sebetulnya aku ingin bersahabat denganmu, tetapi karena tugas, aku tidak bisa berbuat apa-apa, harap Kasuka memaafkan Ho Hei Hang tahu bahwa waktu sangat berharga baginya, maka ia tidak mau membuang waktu dengan cuma-cuma. Katanya sambil memberi hormat, Chuan datang dengan membawa tugas, sudah tentu bukan atas kehendakmu sendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan membawa Chuan ke dalam kancah permusuhan. Awas kata Tiat Bin Sieseng sambil menganggukan kepala dan tersenyum. Tangannya bergerak melakukan serangan membacok dengan tangan kosong. Hanya satu gerakan, Ho Hei Hang sudah tahu sampai di mana tingginya kepandaian pelajar itu, diam-diam terkejut. Lelaki berpakaian ungu ketika menyaksikan Ho Hei Hang menggeser kakinya, lantaes berkata sambil tertawa menyeringai, Ha ha, ha ha, bocah. Kau tahu juga, ini adalah ilmu silat dari golongan lolosan yang sangat terkenal di daerah selatan Ho Hei Hang yang tahu bahwa ia berhadapan dengan lawan te angguh, lalu memusatkan seluruh kepandaiannya, dengan satu tangan ia maju menyerang dengan cepat. Empat pemuda berbaju kuning nampaknya tertarik oleh pertempuran itu, semua bangkit dari tempat duduknya. Tiat Bin Sia Seng sendiri diam-diam juga mengakui kepandaiannya Ho Hei Hang. Ia juga segera mengeluarkan seluruh kepandaiannya untuk menghadapi lawannya yang masih sangat muda itu. Pertempuran itu dengan cepat sudah menarik perhatian orang banyak, hingga pada datang berduyun-duyun untuk menyaksikan. Ho Hei Hang sangat khawatir hal itu akan menarik perhatiannya lelaki berbaju kebuah dari kampung setan. Maka ia hendak mengakhiri pertempuran itu dengan cepat. Serangan hebat segera dilancarkan kepada lawannya. Tiat Bin Sia Seng terkejut, ia tidak menduga lawannya yang masih muda belia, memiliki kekuatan tenaga yang demikian hebat. Kalau semula ia pikir hendak memperkembangkan ilmu silatnya dari golongan lolosan, yang dianggapnya akan dapat menggemparkan rimba persilatan, kini harapan itu telah buyar sebagian. Selagi Tiat Bin Sia Seng memikirkan diri lawannya, Ho Hei Hang mendadak lompat melesat menyingkir meninggalkan lawannya. Tiat Bin Sia Seng heran atas sikapnya Ho Hei Hang sebab belum kalah sudah lari, maka segera mengejarnya. Sebaliknya dengan tiga lelaki baju ungu, mereka itu mengira Ho Hei Hang tidak berani melawan hingga kabur, lalu sampil tertawa, manusia tidak tahu malu. Kita lihat kau hendak lari kemana dengan serentak mereka juga lari mengejar. Ho Hei Hang lari meninggalkan tempat dekat danau yang akan dijadikan medan pertempuran, kemudian berhenti di suatu tempat. Tempat itu sangat tersembunyi, tiada manusia jalan di situ, oleh karenanya ia boleh menunggu dengan tenang. Atau kalau harus bertempur lagi, juga te tidak takut akan dikerumuni oleh banyak orang yang menonton. Setelah mereka berlalu, di antara penonton seorang anak muda tampan yang muda sekali, yang usianya kira-kira baru 16 tahun juga turut mengejar. Orang banyak menganggap hanya ingin menonton, maka te ada seorang pun yang menghiraukannya. Belum lama Ho Hei Hang tiba di tempat itu, Tiat Bin Sieseng segera menyergap sambil berseru. Kau belum kalah mengapa lari? Apakah maksudmu yang sebenarnya Ho Hei Hang tanpa bicara segera menyambut Tiat Bin Sieseng dengan serangan hebat, sehingga lawannya terpaksa mundur? Tiat Bin Sieseng agak mendongkol, ia kembali mengeluarkan kepandainya untuk menyerang lagi. Ia menggunakan gerakan-gerakan yang sangat lincah menghujani Ho Hei Hang demikian rupa dengan serangan-serangannya yang aneh-aneh, sehingga Ho Hei Hang seolah-olah terkurung dalam serangan tangannya. Ho Hei Hang juga merasa heran menghadapi serangan yang demikian aneh itu, maka ia tidak berani gegabah. Ia lalu menggunakan ilmu silatnya Kun Hap Sam Kai, melayani lawannya dengan seru. Di bawah teriknya sinar matahari dua orang itu bertempur sengit. Di pihaknya Tiat Bin Sieseng nampaknya sudah bertekad bulat hendak menjatuhkan lawannya, sedangkan Ho Hei Hang agak heran, sebab lawannya itu hanya diundang untuk membantu saja. Mengapa bertempur mati-matian demikian rupa, agaknya seperti musuh besar. Tetapi sudah menjadi kenyataan demikian, ia juga tidak perlu berpikir terlalu banyak, maka dengan tekad bulat pula hendak merubuhkan lawannya. Ia tidak tahu bahwa Tiat Bin Sieseng ada maksud hendak menjagoi rimba persilatan, meskipun di luarnya nampak berlaku merendah, tapi dalam hatinya hendak menjatuhkan semua orang kuat dalam rimba persilatan. Sementara itu tiga lelaki berbaju ungu, terus siap sedia untuk menantikan kesempatan, apabila Ho Hei Hang terdesak, segera akan dibinasakan. Pemuda tampan yang ikut menonton tadi, telah sembunyikan dirinya jauh-jauh, bukan saja Hei Hang tidak tahu, sedangkan di pihaknya orang-orang berbaju ungu juga tiada seorang pun yang tahu. Pertempuran berlangsung semakin seru, serangan masing-masing juga semakin hebat. Kini dari efihak orang-orang berbaju ungu agaknya juga sudah mulai mendapat firasat bahwa Tiat Bin Sieseng tidak mungkin dapat merebut kemenangan, hingga mereka diam-diam merasa khawatir. Yang mengherankan ialah Tiat Bin Sieseng sendiri nampaknya tidak bisa merasa khawatir, bahkan sebaliknya, di wajahnya yang putih bersih, setiap saat terlintas suatu perasaan girang. Yang perasaan girang itu semakin nyata tertampak mengikuti jalannya pertempuran, seolah-olah sudah yakin benar ia pasti akan dapat meraih kemenangan. Hal ini tidak mengherankan, karena ilmu silatnya dengan tangan kosong yang dinamakan gerak tipu membelah awan, memang benar-benar luar biasa aneh. Juga keampuhannya, keistimewaan ilmu silatnya itu, ada mempunyai suat kesanggupan mencari jalan kelemahan lawannya dan kemudian dicecer secara hebat. Ia semakin girang, karena mengetahui bahwa serangan lawannya kalau dilihat dari luar memang hebat sekali, tetapi kalau diperhatikan benar-benar, lawannya, itu pikirannya seperti terpengaruh oleh perasaan kikuk dan bingung. Setiap kali melakukan serangan, sebelum serangannya mengenakan sasarannya, telah dibatalkan dengan tiba-tiba. Dengan tiba-tiba satu pikiran Terlint A.S. dalam otak tiap bin Sia Seng, ia segera menarik kesimpulan bahwa lawannya itu mungkin belum memiliki kekuatan mahir seperti kekuatan tenaga dalamnya. Sementara itu Ho Hei Hang yang sedang bertempur terus makin lama nampak makin gelisah sebab dalam pikirannya selalu terganggu oleh bayangan Ingsiu yang dikiranya saat itu sudah tiba dan menghinanya tidak berani datang memenuhi janji. Pikirannya semakin gelisah, serangannya semakin tidak teratur. Ia sendiri juga merasa heran, karena belum pernah demikian bingung. Dalam keadaan demikian, telinganya mendadak dapat menangkap suara sambaran angin dengan sendirinya ia. Mengelak dan menggerakkan tangan kirinya untuk menangkis serangan lawannya, sedang tangan kanannya membuat satu lingkaran yang ditujukan kepada dua bagian jalan darah lawannya. Setelah mengeluarkan serangannya itu, ia mulai memusatkan kekuatan tenaganya dan pikirannya selagi berusaha untuk memusatkan pikirannya, suara keras terdengar pula, dalam waktu sekejap mata, suara itu sudah mendekati dirinya. Bukan kepalang terkejutnya Ho Hei Hang, ia tidak menduga bahwa perubahan gerakan lawannya demikian pesat, bahkan bisa menembusi serangannya sendiri yang rapat. Di samping terkejut, pikirannya seketika itu jernih kembali, tetapi hendak menarik kembali teangannya untuk menangkis serangan lawannya sudah tidak keburu lagi. Di antara suara ledakan keras ia terpaksa mengempos hawa murni dan membusungkan dadanya. Karena keadaan mendesak walaupun ia berhasil menghindarkan diri dari serangan depan, tetapi tidak berhasil mengelakkan sambaran angin dari serangan tersebut, hingga bajunya robek sebagian. Di antara sorak-sorai dari orang-orang berbaju ungu, Ho Hei Hang dapat menampak tegas bahwa wajah Te Yat Bin Siai Seng menunjukkan sikap puas, bangga dan jumawa, bibirnya tersungging satu senyuman yang mengandung sindiran. Ini membuat panas hatinya, hingga dengan tiba-tiba ia mendongakan kepala dan bersiul panjang. Tiat Bin Siai Seng terkejut, ia dapat merasakan bahwa suara siulan itu agak aneh, samar-samar seperti mengandung kemarahan sangat besar. Ia melihat lagi wajah Ho Hei Hang, saat itu nampak pucat pasi, sedang kedua matanya bersinar buas, dua tangannya dirangkapkan di depan dadanya, bergerak tidak berhenti-henti. Dalam hati lalu berpikir, apa yang akan dilakukan oleh anak muda ini? Sikapnya yang buas ini, sungguh menakutkan selagi pikirannya belum tenang, suara bentakan nyaring Te Iba-tiba keluar dari mulut Ho Hei Hang, Tiat Bin Siai Seng, serahkan jiwamu dua tangannya yang satu disodorkan, yang satu ditarik kembali, lambat-lambat bergerak ke hadapan Tiat Bin Siai Seng. Bersambung jelit 28.